Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua nah disini untuk kendala pada bola lampunya yaitu kita akan coba cek dulu nah bola lampunya seperti ini teman-teman berkedip hidup tapi dia berkedip Oke kita akan coba memperbaiki bola lampu ini Oke selanjutnya kita tekan saja nah sudah terbuka kita akan coba cek nah disini ada mata lednya sepertinya ini sudah gosong nah ini teman-teman sepertinya sudah gosong Oke selanjutnya kita akan coba putar ini di skala 100 kita akan coba cek untuk mata lednya nah disini hidup nah kita tandai saja ya kita mulai dari sini saya dulu nah hidup nah disini mati satu teman-teman ada yang mati nah mati jadi ini kita ginikan saja kita rusak saja untuk mata lednya nah ini terus saja seperti ini nah ini juga mati coba kita balik dulu nah nggak hidup nah mati teman-teman kita rusakkan saja awas kena mata nah disini saya akan berdekat nah hidup di sini ada lagi yang mati yang mati hidup hidup nah ada lagi yang mati nah mati lagi nah ini mati juga hidup nah ini hidup ini hidup ini hidup ini hidup juga hidup 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 nah ini mati teman-teman mati 2 mati hidup 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 nah disini 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti 8 led yang mati halus hidup 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 lubang hidup 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 hidup관 nah disini kita rapihkan saja Hai agar yang besinya untuk merekat itu Nampak Hingga kita bisa Mencopotnya nanti Buat info kepada teman-teman semua Untuk proses pencopotan Jika teman-teman ingin mengambil matalit ini Sebagai kanibalnya Itu bisa dilakukan Supaya tidak lecet dari matalitnya Bisa teman-teman lakukan Dengan cara memanaskan ini Di Magicom Pemanas dari Magicom Sudah copot Sudah copot Nah disini sudah tercopot Untuk semua dari matalitnya Nah disini Kita akan rapikan dulu Untuk kerak-keraknya teman-teman Oke selanjutnya Kita akan beritima Di bagian Penempelannya Penempelan dari matalit Kita beritima Ingat ini ada kaki besar Yang besar ada yang kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan kasih timar dulu teman-teman Nah disini saya akan mengambil dulu matalitnya Yang saya menggantinya dengan yang baru Jadi kita ambil 8 matalit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita taruh dulu 1, 2, 3, 4, 7 matalit Jadi kurang satu lagi Nah disini kita ambil dulu matalitnya Ingat besar ke yang besar Kecil ke yang kecil Oke kita coba atas dulu Lepas Nah disini kita akan pasang Untuk matalitnya Pada pemasangan ini harus berhati-hati Susahnya disini teman-teman Pada pemasangan ini Karena matalitnya kecil sekali Susah untuk menempel Pada papan PCB Oke satu sukses Kita pasang Nah ini sudah hidup teman-teman Bisa teman-teman lihat Sudah hidup Yang kita pasang Yang kita pasang Walaupun belum kelihatan rapi Ini susah sekali Untuk memasangnya teman-teman Aduh Dua kabelnya kena Nah ini sudah hidup teman-teman Sekarang kita sudah ganti Untuk semua lednya Bisa teman-teman lihat Bisa teman-teman lihat Nah ini Untuk lednya sudah kita ganti Selanjutnya kita akan coba Coba untuk Testing Kita tes Oke Nah sekarang sudah berhasil teman-teman Lampunya sudah nyala Terang sekali Bisa teman-teman lihat Untuk lampunya Sudah nyala kembali Terangnya Tunggu terang Lampunya Selanjutnya kita Biasa Kita pasang kembali Untuk Pada bagian atasnya Nah disini jangan lupa Teman-teman Lem Agar nanti Tidak mudah copot Oke Sekian dulu video saya kali ini Jangan lupa Like, comment, serta subscribe Dan share video ini Ke semua media sosial teman-teman Agar bisa bermanfaat Bagi orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa